Oke guys, kalau kamu sudah menyelesaikan Fundamental Python, maka saya ucapkan selamat. Kenapa? Karena kursus kita didesain secepat mungkin agar kamu bisa menembus remote world. Dan itu berarti tidak ada kursus-kursus yang terlalu mendalam, sehingga kamu kehilangan jejak. Tapi juga tidak ada kursus yang kecepatan sehingga kamu kelabakan mengikutinya. Nah, tapi Anda kata kamu merasa kelabakan mengikuti kursus ini, maka percayalah koding itu masalah jam terbang. Semakin lama jam terbangmu di depan komputermu koding, kamu akan lebih cepat memahami remote world, lebih cepat memahami pemrograman. Nah, yang menarik adalah, begitu kamu sudah menyelesaikan kursus Fundamental Python, maka kamu bebas mau ke kursus yang manapun yang ada di dalam dunia Python. Hanya saja, kita akan mengarahkan kamu ke job-job, ke kursus yang berupa, yang memiliki demand remote world yang tinggi. Pertama, setelah kamu menyelesaikan Fundamental Python, kamu bisa langsung mengambil kursus data scrapping. Oke, kenapa? Karena data scrapping itu demand-nya tinggi banget di Upwork. Contoh, ini kita cek ada 2010 job, dengan job terakhir adalah 10 menit yang lalu. Wah, ini kan keren banget nih, 30 menit yang lalu. Atau kalau kita mau cek lagi, data scrapping, sepertinya lebih bagus hasilnya. Oke, 10 menit yang lalu, data scrapping 10 menit yang lalu ada. Dan ini semua menggunakan Python, berkurang ya, kalau data scrapping. Jadi, silakan aja scrapping dengan, silakan aja query dengan filter data, filter teknologi yang kamu inginkan. Dan contoh, ini job pertama, menggunakan Python dan Scrappy. Nah, scrappy juga termasuk dari kurikulum yang kita ajarkan, karena demand scrappy itu tinggi banget. Contoh, kita coba misalnya di scrappy, mungkin nggak sampai seribu, oh, 200-an job. Nah, jadi dari scrapping, ada terbagi ke scrappy, dan juga ada ke Python secara umum. Berarti menggunakan BeautifulSoup, seperti yang sudah kamu selesai, sudah kamu coba menggunakannya. Nah, kemudian, setelah kamu bisa menyelesaikan data scrapping di Apple, kamu bisa loh, langsung daftar aja di Viver.com. Atau kalau kamu belum confident, yaudah, nanti-nanti aja. Cuma saya tunjukkan, kalau kamu sudah siap-siap mengapply job, begitu data scrapping, kamu bisa main-main ke Viver. Kenapa? Karena di Viver itu banyak orang yang mencari job cepat. Jadi, hey, tolong ambil data dari situs itu. Dia ke Viver, karena Viver itu nawarin contoh menawarkan yang dibuat oleh Mas Ahi, salah satu member remote worker.id yang awal-awal. Mas Ahi ini sudah ribuan dolar ini dia, berbulannya nih. Dia kerja di Viver, dan juga teman-teman kliennya banyak banget. Dan ini, kalau kamu merasa, mas aku masih 0, mas bisa nggak aku mulai, bisa nggak aku dapat job remote work dengan Python? Bisa, tapi syaratnya kamu benar-benar harus belajar. Mas Ahi ini minimal sehari dulu itu 4 jam. Karena Mas Ahi kuliah ya, sehari dia 4 jam. 4 jam atau 5 jam mempelajari Python. Nah, Mas Ahi juga seperti itu. Atau juga Mas Rifai. Mas Rifai juga member remote work kita. Yang sudah lolos remote work, sudah lolos di Viver, dan sudah menghasilkan. Masih awal ya, tapi kalau nggak salah sudah sekitar 2-3 jutaan seperti itu. Nah, ini adalah contoh sukses story di data scraping, dan ini bisa kamu ambil setelah kamu menyelesaikan fundamental Python. Oke, itu satu. Nah, yang kedua, job yang kedua yang bisa kamu coba adalah job dengan teknologi Jenggo. Kita juga ada materi course Jenggo, ini Jenggo terbagi beberapa topik karena Jenggo itu luas sekali. Pertama ada Jenggo membuat blog, Jenggo membuat e-commerce, dan Jenggo membuat API. Itu berbeda banget. Nah, Jenggo itu ada 500an job, job terakhir 1 jam yang lalu. Kamu bisa pakai di sini. Atau, kalau kamu sudah expert di Jenggo, kamu bisa ke jenggojob.net. Cuman jenggojob.net ini tidak pasti remote sih. Dia bisa saja contoh seperti ini. Bekan developer Python, go at stream. Relocation oke. Nah, ini berarti kemungkinan diminta pindah ke Belanda kamu. Fulltime. Relocation. Nggak telecomode berarti nggak bisa remote. Nah, tapi kamu bisa cari saja job-job yang remote. Yes. Sudah, ini semua yang remote. Bisa kamu pakai. Oke, remote oke. Itu dia bisa kamu pakai. Nah, perbedaan dari Jenggo job dan Upwork adalah di Jenggo job itu kamu langsung apply ke perusahaannya. Jenggo job sekedar nampilin situsnya saja. Oke, kemudian kamu bisa apply. How to apply, silakan dibuka. Kalau di sini kamu kan dipotong sama si Upwork tuh. Dipotong sama Upwork. Dan kemudian ini juga kerjaannya lepasan sebanyakkan. Kalau di Jenggo job itu biasanya jobnya adalah fulltime langsung ke perusahaannya tanpa kamu dipotong oleh pihak ketiga seperti Upwork. Atau kalau kamu masih-masih ingin job yang lain, kamu bisa ke RemotePython.com. Nah, ini remotePython.com. Kamu bisa mencari jobnya apa saja. Perbedaannya adalah dengan yang tadi, Jenggo job, RemotePython itu Upwork tuh selalu dalam hitungan menit sudah ada job. Kalau di yang lain-lain, itu hitungannya mungkin hari. Satu minggu yang lalu ya. Kalau yang ini, coba lihat. Muncul kapannya enggak? Satu Mei. Oh, lama sekali ya. Eh, sebentar. Sekarang belum lama sejuni. Ya, ini kalau di job-job yang lain, di tempat yang lain, itu jobnya kadang-kadang lama munculnya. Tapi bagaimana kamu dapat itu bisa lama banget kamu kerja di dia. Saya juga mendapatkan job yang paling lama saya kerjakan itu 4 tahun. Itu gara-gara saya ke RemotePython.com. Kemudian melihat job Python yang saya sukai dengan Flask. Dan bagaimana saya apply sudah, saya langsung ke perusahaannya sampai 4 tahun. Nah, itu. Kemudian selain jenggo, kamu bisa juga mempelajari, bisa mengambil course kita tentang Flask. Flask itu framework, pemogram, framework web yang demand-nya cukup tinggi. Contoh, ini job yang terakhir adalah 16 menit yang lalu. Ya kan? Satu jam yang lalu. Oke. Nah, ini bisa kamu apply. Atau juga setelah ini, kamu bisa langsung ke machine learning loh ya. Misalnya kamu bertanya, kok langsung ke machine learning masalah kok? Padahal saya baru fundamental karena machine learning itu sekedar package dari Python. Dan setelah kamu menyelesaikan fundamental Python, kamu sudah paham cara menggunakan package, cara menggunakan tool-nya, cara sintaksis dasar Python, kamu sudah hafal. Sehingga kamu bisa langsung ke machine learning. Oke. Silahkan lihat jobnya 7 jam yang lalu, 18 menit yang lalu, dan masih banyak sekali job-job yang bisa kamu apply. Tapi machine learning tidak mesti Python loh ya. Atau kita tambahkan aja. Oke, 500-an job. Oke, itu asik ya. Namanya lah pokoknya. Oke, kemudian dari situ, masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Tapi intinya adalah, begitu kamu menyelesaikan course kita fundamental Python, kamu bebas ke course Python yang manapun. silahkan ikutin aja yang kamu lebih sukai, apakah suka pengembangan web, apakah suka scraping, atau machine learning, atau pengembangan aplikasi desktop. Dengan Python, that's fine. Kecuali mobile. Python itu tidak bagus di mobile. Oke, teman-teman. Begitu. See you in another course in remoteworker.id. Thank you.